Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dan kali ini kita punya satu figur terbaru dari PNSO, yaitu yang Chonosaurus Fashion 2. Yuk, disimak! Seperti biasa, umumnya dalam setiap figur PNSO disertakan juga dengan standing transparan seperti ini. Oke, jadi ini untuk menjaga agar figurnya dapat berdiri dengan stabil, meskipun tetap mudah aja goyang ya biasanya. Dan juga tentunya ada buklet, ya dimana buklet ini berisi tentang informasi dari setiap figur yang disertakan ya. Jadi ini ada foto-fotonya juga, dan juga ada keterangannya, cuma ini kebetulan dalam bahasa Chinese atau Mandarin ya. Ya, kita bisa lihat juga untuk ilustrasi-ilustrasinya. Ini bukletnya, dan tentunya tidak lupa juga ada poster. Poster ini juga sangat bagus, ya untuk figurnya sendiri. Dan ini poster berwarna dengan cetakan satu alaman ya, sisi sebaliknya polos. Oke, dan untuk figurnya sendiri seperti ini. Jadi, ini adalah versi terbaru yang Chuanosaurus figure yang dibuat oleh PNSO ya. Versi sebelumnya itu, dia lebih kecil size-nya. Oke, jadi kalau kita lihat dari color box-nya sendiri, preview-nya tidak begitu jauh beda. Hanya dalam physical-nya sendiri, ini warnanya lebih pekat ya, lebih ke hitam. Sedangkan di sini lebih coklat. Untuk pose figure ini sendiri, dia walking pose ya, atau pose berjalan. Ya, kita bisa lihat untuk posenya cukup dinamis. Dan untuk paint job-nya ini, sangat natural ya. Jadi, tidak begitu mencolok, dan perpaduan warnanya ini cukup nge-blend ya, atau cukup berbaur juga dia, sehingga tampak realistis. Kalau kita lihat untuk detail-nya sendiri. Ya, untuk paint job-nya pada bagian muka, kita bisa lihat ada sedikit variasi di sini warna hitam ya. Dan juga untuk paint job matanya itu, dengan area sekecil itu, diberikan paint job dengan sangat detail. Dengan pupil hitam, dan bola mata warna kuning. Dan juga ada scalp yang agak kasar di bagian bibir sini ya. Juga mulutnya ini ada artikulasi. Ya, jadi mulutnya bisa dibuka. Dan di bagian dalamnya tentunya juga diberikan scalp yang sangat detail ya. Ya, jadi kita bisa lihat bagian dalamnya juga warnanya agak pink. Ya, untuk hidungnya juga kita bisa lihat. Dan ini, kalau kita maju ke bagian leher. Ya, lehernya juga lekukan-lekukan kulitnya, ototnya juga terlihat sekali ya. Dan ini sangat bold sekali di sini. Pada bagian badannya sendiri diberikan corak dengan variasi warna coklat dan diatasnya cenderung gelap ya. Dan juga kalau kita lihat untuk kukunya ini agak tajam dengan tiga jari. Dan juga, kalau kita mundur lagi ke bagian pahanya. Ini juga kita bisa lihat untuk detailnya ya teman-teman ya. Scalp-nya ini sangat menakjubkan dan cukup detail. Dan ini bagian ekornya. Ya, ada sedikit duri-duri juga di sini. Dan begitu pun juga dengan bagian sampingnya sama ya ini ya. Ini mukanya si pennya ini cukup sangar ya. Jadi khas sekali tipikal penjoknya ini tipikal predator ya. Oke, dan kalau tampak atasnya kita lihat cukup langsing ya untuk porsi tubuhnya. Oke, dan juga ini bagian tangan satunya lagi. Ya, dan bagian bawahnya ini ada keluakannya juga. Ya, jadi benar-benar realistis ya figur ini. Ikut juga untuk detail. Skalp, ada ekornya. Ya, dan ini juga untuk kakinya. Ya, dan ada marking PNSO juga ya teman-teman tentunya ya. 2023 punya. Ya, dan untuk detail bagian kakinya sendiri ya. Kita bisa lihat kakinya juga ada cakar di belakangnya. Dan detailnya juga sangat menakjubkan ya. Cuma tidak terlalu banyak variasi warna untuk kakinya. Ya, dan untuk secara size. Yang Cuan Nusaurus versi 2 ini terus terang lebih ideal bagi saya. Karena size-nya tidak terlalu kecil dibanding yang versi pertama ya. Dan ini cukup terlihat kalau kita pajang. Yang versi pertama itu menurut saya terlalu kecil sih. Dan kalau kita ukur untuk size-nya sendiri. Panjangnya secara diagonal itu sekitar 29 cm. Dan tingginya itu dia sekitar 11 cm. Ya, jadi ini adalah size untuk figure ini sendiri. Ya, ini figure cukup recommended sih untuk dimiliki ya teman-teman ya. Dan varian Yang Cuan Nusaurus ini juga sangat unik. Dan so far sangat jarang kayaknya ya. Beberapa produsen untuk merek dinosaurus yang memproduksi versi varian Yang Cuan Nusaurus ini. Oke, jadi sekian review figure kita kali ini dari PNSO Yang Cuan Nusaurus versi 2 yang tahun 2023. Kalau teman-teman suka channel ini mohon dukungannya dengan like dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!